Saya terima nikahnya Musdalifah binti Haji Matto dengan seperangkat alat sholat dibayar. Tunaikan Allah, SAK! Pernikahan diketahui merupakan hal yang sakral dan penuh keistimewaan bagi seseorang yang menjalaninya. Dua anak manusia yang bersatu dalam ikatan pernikahan biasanya berharap melahirkan keturunan baru nantinya. Umumnya, sebuah pernikahan digelar meriah dengan dihadiri para banyak tamu undangan. Selain itu, di dunia ini diketahui memiliki ragam adat, budaya serta keyakinan tentang tata cara menikahkan seseorang. Tetapi, ada tradisi pernikahan yang membuat kita mengelus dada karena tak masuk akal, selain unik, juga terbilang aneh bagi banyak orang yang menyaksikannya. Nah, berikut tradisi pernikahan paling aneh yang ada di dunia. 1. Suku India Sebagai negara yang memiliki kepercayaan mistis yang cukup kental, ada pernikahan unik dari India yang harus mengikuti upacara sebelum melaksanakan pernikahan, yang disebut dengan kumvifah. Kumvifah adalah sebuah upacara yang mewajibkan seorang perempuan untuk menikahi pohon pisang, sebelum melangsungkan pernikahan yang sebenarnya. Alasan upacara ini dilakukan karena diyakini dapat mematahkan kutukan bagi wanita yang lahir di bawah mangal dosa, hal tersebut merupakan kombinasi astrologi yang dianggap sial dalam kepercayaan orang India. 2. Suku Masai Dalam tradisi orang Masai seorang ayah pengantin perempuan diwajibkan untuk meludahi badan dan kepala putrinya setiap saat setelah pernikahan berlangsung. Memang jorok, namun persoalan ludah-meludah memang bukan hal yang tabu di masyarakat suku Masai, karena selain prosesi pernikahan adat, ini juga datang dalam berbagai upacara seperti kelahiran bayi, bahkan bertamu kepada orang yang lebih tua. 3. Skotlandia Skotlandia negara yang merdeka pada tahun 1314, memiliki tradisi pernikahan aneh dan unik yang dinamai mandi sampah, biasanya mandi sampah ini, dilakukan sehari sebelum pernikahan dalam bentuk kejutan. Secara teknis, kedua pengantin ini bakal diarak di tengah kerumunan kerabat lalu disiram dengan berbagai hal kotor, seperti air comberan, sampah makanan, bahkan bir. Perlakuan aneh ini ternyata diyakini orang Skotlandia untuk mengusir roh jahat. 4. Afrika, Mauritania Di benua Afrika, tepatnya di Mauritania dengan populasi kecil yang hanya 4,6 juta orang ini, juga memiliki tradisi pernikahan unik yaitu perempuan yang boleh nikah hanya yang berbadan gemuk saja. Memang hal ini terkesan bodi syaming, namun berdasarkan kepercayaan orang Mauritania, gemuknya seorang perempuan bisa membawa kesejahteraan bagi rumah tangga mereka nantinya. Makanya saat seorang perempuan di Mauritania mencapai dewasa, mereka bakal dipaksa makan gandum dan juga minum air sebanyak mungkin setiap harinya, agar nantinya bisa melangsungkan pernikahan. 5. China, Zhuotang Melihat tangisan saat prosesi pernikahan memang hal yang lumrah, luapan emosi senang, terharu dan juga sedih, campur aduk perasaan si mempelai, ditambah juga keluarga mereka selalu menjadi penyebab utama tangisan pernikahan. Namun menangis saat pernikahan ternyata merupakan syarat adat mereka yang bernama Zhuotang. Dalam ritual adat ini, mempelai perempuan diharuskan untuk menangis sejam setiap hari selama sebulan sebelum pernikahannya berlangsung. Bahkan di dalam prosesnya bukan cuma si perempuan yang menangis, akan tetapi juga semua anggota keluarga akan ikut menangis dalam proses akhir Zhuotang. Nah, menurut kepercayaan mereka, dengan tangisan yang panjang ini maka pernikahannya nanti hanya akan ada kesenangan saja, karena air mata si perempuan sudah habis di saat sebelum pernikahannya berlangsung. 6. Kamboja, gubuk cinta Seperti namanya, gubuk cinta ini adalah tempat bagi anak perempuan di tiap keluarganya untuk mencari cinta sejati. Seorang perempuan yang telah mencapai umur 15 tahun, ayah dari si perempuan ini harus membangunkan gubuk cinta untuk putrinya. Nah, nantinya tinggal di gubuk cinta inilah si perempuan akan menerima pria dewasa lainnya untuk menginap, bahkan melakukan hubungan yang lebih intim. Memang terdengar aneh, namun dalam kepercayaan suku kreng di Kamboja, aksi mencicipi ini diperuntukkan agar si perempuan bisa menemukan cinta sejatinya secara mandiri, dan tidak lewat perjodohan. Anehnya, mereka mempercayai hal ini agar bisa membuat rumah tangga si perempuan bakal lebih harmonis dan awet untuk selamanya. Nah, dari semua tradisi pernikahan yang aneh tadi, bisa kita simpulkan, seaneh apapun proses adatnya, semua pasti memiliki tujuan yang baik untuk kedua para mempelai. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih telah menonton video ini,